Sempat terjadi baku tembak saat penyergapan komplotan penculik, begitu petugas berupaya membebaskan dua orang sandra korban penculikan. Para penculik disergap tim CRT Polres Barito Utara di lokasi tempat para sandra disekam. Beruntung, tim CRT berhasil menyelamatkan kedua sandra dan melumpuhkan pelaku penculikan. Aksi ini merupakan bagian dari simulasi SISPAM Kota TNI Polri dalam pengamanan Pilkada Serentak yang digelar di halaman pemerintah daerah setempat selasa 27 Februari 2018. Dalam simulasi SISPAM Kota ini juga diperagakan aksi TNI Polri mengurai masa. Tembakan gas air mata hingga penembakan water cannon dilakukan petugas dalam membubarkan pengunjuk rasa. Pelatihan SISPAM Kota yang kita turunkan kurang lebih 250 personil untuk mendukung kegiatan latihan SISPAM Kota ini. Untuk pelatihan SISPAM Kota karena kita masyarakat baru latihan dilaksanakan 1 minggu. Kalau dibilang sempurna tidak, itu tidak berikan yang terbaik kepada masyarakat. Dari Mwana TW, Maman FR, Batara TV mengabarkan.